Mengikuti jejak keberhasilan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera kokohkan koalisi di Pilgub Jawa Barat dan 16 Kabupaten Kota. Walaupun belum memutuskan bakal calon di Pilgub Jawa Barat, namun banyaknya nama yang bermunculan seperti Ulama Kondang Aagim menjadi bahan pertimbangan partai. Jelang pemilihan Gubernur dan Kepala Daerah 16 Kabupaten Kota secara serendak di Jawa Barat, pada pertengahan 2018 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra berkomitmen melakukan koalisi. Hal tersebut seiring dengan keberhasilan meraih kemenangan di Pilgub DKI Jakarta pada beberapa bulan lalu. Usai kunjungan balasan Partai Gerindra di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin malam, kedua partai mendeklarasikan koalisi untuk menghadapi Pilkada Serendak di Jawa Barat. Hingga saat ini kedua partai masih mengusung bakal calon internal partai, baik dari Gerindra maupun PKS untuk memilihan Gubernur Jawa Barat, seperti Ahmad Saiku, Nedi Heriawan, dan Mulyadi, serta bakal calon wali kota dan bupati dari internal partai, hingga akhirnya akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat kedua partai. Namun demikian aspirasi dari eksternal yang ramai bermunculan seperti Daai sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darut Tohid, Abdullah Gim Nasiar, atau Aagim, juga diakomodir kedua partai. Kami hormati dulu keputusan masing-masing partai, jadi kalau di PKS kami dengar kan sudah ada dua yang muncul dari Pemilu Raya Pak ya, Pak Ahmad Saiku sendiri dengan Ibu Nedi Heriawan. Di Gerindra kami lewat instrumen Rapim Cap dan Rapim Da, memunculkan nama saya untuk diusung sebagai kader yang maju di kontestasi Pilkada Jawa Barat. Tapi ending dari keputusan ini tetap dikembalikan kepada Pusat ya. PKS diputuskan di Pusat, demikian juga halnya dengan Gerindra akan diserahkan ke Pusat. Tapi yang menjadi indikator rasional kami tetap bagaimana hasil survei menjadi salah satu indikator penentu kandidat maju atau tidaknya. Menurutnya keberadaan calon baru yang memiliki integritas untuk memajukan Jawa Barat akan menjadi pertimbangan partai koalisi dan pimpinan pusat untuk menambah kualitas Pilkada di Jawa Barat. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.